luar biasa, ini kita masuk woi, eh Pak Giban gak apa-apa saja dengan kecempur, Pak Giban loh, loh, kayak itu kayak gulungan, Pak, ya ini bukan kongeng teman-teman ini teman-teman, kayak semang ini batunya batu semang di sini, Pak kongeng, Pak, ya kita masukin batu semang ternyata di sini, Pak guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, kan ya, terima kasih, Pak, sudah diantarkan ke tempat yang bagus-bagus, dengan Pak siapa ini, Pak? Pak Gimin, ya warga lokal ini, Pak, ya sedang mencari rumput, Pak? mencari rumput, ya, untuk makan kambing apa, sapi sama kambing, Pak? oh, kambing, banyak kambingnya, Pak? cuma 10, Pak Gimin, ya dengan Pak Gimin, kita diantarkan ke spot yang bagus-bagus, terutama situs-situs yang sangat bersejarah dan misterius di pedalaman hutan orang katanya di lokasi ini jejak bekas pemukiman kerajaan Majapahit, Pak ya, bisa ditunjukkan, Pak Gimin, ya kalau di sebelah sini ini tanaman apa, Pak Gimin? kacang tanah kok sangat subur, ya? dan banyak kerakal-kerakalnya, Pak karena lahan ini banyak banyak pasir, gitu ya oh, ini pasir berarti jejak lahar, Pak, ya? jejak lahar, kuno ini pisang kok sangat bagus, Pak ini pisang apa, Pak? kapendis, Pak, ya? luar biasa, Pak, ya? ini satu tandan, kalau dijual itu berapa, Pak, harganya? yang besar, ya, bisa 70 ribu 70 ribu satu tandan sampai 100 ribu salah satu temannya, Pak Gimin, yang sedang mencari rumput, ya kita persilahkan lewat sini lu, 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 apa, Pak? lu, 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 batunya emas, Pak, ini, Pak emas ini, Pak lu, di sini ternyata kekayaannya tidak hanya sumber daya alam ternyata barang tambang seperti emas kemungkinan melimpah di lokasi ini, Pak, ya? ini, emas ini oh, iya, ini, seperti emas ini di bawah saja, ya? di bawah saja, Pak di kesa saja, Pak, ya? iya nah, ternyata memang kemungkinan memang di sungai-sungai seperti ini, teman-teman, ya? ini ada semacam mineral-mineral yang terbawa oleh arus sungai, Pak, ya? iya semacam emas atau logam-logam mulia lainnya, ya? iya nah, luar biasa ini pak, pisang sebesar ini, Pak kalau sudah seperti ini, ini berumur berapa, Pak? ini sekitar 2 minggu, lah 2 minggu? iya sampai panen, berapa minggu, Pak, kira-kira? sampai panen, ya? sampai 2-3 bulan, ya? 2-3 bulan, ya? 2-3 bulan baru bisa dipanen, Pak, ya? luar biasa, ya? jadi, negeri kita Nusantara ini sebenarnya surga pisang, Pak, ya? iya jadi, pisang itu berasal dari alam Nusantara, sebenarnya tanaman asli bahkan di beberapa literatur seperti Yinye Senglang ketika rombongan, apa namanya ceng buh datang ke Majapahit itu juga, katanya, memborong pisang, Pak iya di pasar Majapahit juga banyak pisang selain itu juga kesemok, Pak kesemok, ya? banyak kesemok juga, Pak itu di Majapahit ada juga mengkudu mengkudu kurang tahu, Pak kalau mengkudu zaman Majapahit digunakan untuk apa, Pak, ya? coba ini, Pak ada batu raksasa, Pak nah, ini sangat besar sekali, Pak coba kita teliti, Pak apakah ini sebenarnya makhluk purba yang membatu, Pak, ya? iya ini ada tangganya tangga alami, Pak luar biasa ini, Pak, ya? seperti hidup, Pak, ini, Pak iya ini batu apa, Pak ini, Pak? batu raksasa ini, Pak kurang tahu, ya? batu raksasa ini, teman-teman batunya nah, ini mirip dengan batu gudik, Pak, ya? iya ini batunya itu kasar ada semacam campuran-campuran kayak batu cadas gitu, ya, Pak, ya? iya di masa purba kemungkinan ini semacam juga basal, ya? jadi, jejak mahmah lahar gunung Anjas Moro, Pak, ini, ya? iya, iya ini yang membeku jutaan tahun silam, Pak jaman purba luar biasa ini mau kita naik ke atas nggak bisa mungkin, Pak, ya? nggak bisa nggak bisa tangganya nggak bisa tangganya, Pak, ya? nggak bisa, teman-teman tapi bagus rata, ya? iya, rata sekali di atas ini permukaannya ini ini kemungkinan semacam tinggalan purba kalah, Pak, ini mungkin atau tempat mendaratnya alien, Pak iya, bisa juga gitu bisa juga, ya? iya, iya? atau mungkin orang-orang sakti dahulu suka bertapa di atas batu, gitu, Pak, ya? iya kita dengarkan, Pak, mungkin ada yang bertapa ada yang menangis atau bertapa, gitu, Pak nggak dengar apa, Pak, ya? nggak dengar apa, Pak, ya? nggak dengar apa, ya? karena bertapa itu memang mencari keheningan, Pak, ya? orang-orang dahulu itu melakukan pertapaan-pertapaan hening jadi, apa namanya? rame rame in hening rame-nya orang bertapa itu kalau waktu sepi rame-nya orang bertapa itu di kalah sepi jadi luar biasa sekali ini, ya? salah satu ungkapan para bertapa rame-nya para bertapa di kalah sepi nah, kita lanjutkan ke jalanan, Pak Pak, ini apa, Pak, ini, Pak? nggak? ini kayak pusaka gitu, Pak, ya? iya, tapi jalan putus-putus gitu, ya? kayak fosil ini, Pak iya, fosil apa ini, Pak? iya kayak apa? hiasan dada atau apa, ya? hiasan apa, ya? kayak segel juga, Pak kayak segel, ya? segel keperawanan zaman dulu, Pak tau, Pak zaman dulu itu di segel juga, Pak iya, Pak perawan-perawan itu di segel pada zaman kerajaan Majapahit itu di museum nasional kita banyak mendapati segel-segel yang terbuat dari emas dari perak itu segel-segel untuk para wanita atau para perempuan bangsawan itu di segel, Pak iya ada tiga atas lah, Pak itu, Pak itu, Pak itu, Pak gerbang gerbang, ya? gerbang tanpa gerbang masa gerbang batu raksasa ini, Pak, ya? loh, loh kayak itu kayak gunungan, Pak, ya? nah ini bukan dongeng teman-teman ini, teman-teman kayak semar ini batunya batu semar mungkin ini, Pak batu semar, Pak, ini, Pak kita menuju ke sana lewat mana, Pak ini, Pak? lewat situ mungkin, Pak, ya? iya, iya, lewat sana teman-teman kita menemukan batu semar, ya? yang menang, Pak semar itu sendiri dalam pemayangan merupakan ponokawan yang mendampingi abimanyu yaitu putrah dari Pandawa putrah dari Aduna, Pak, ya? luar biasa ini, Pak coba kita lihat itu, Pak itu kayak ular, Pak di bawah batu raksasa itu ada ular, Pak itu di bongok kepalanya itu, Pak kayak kepala, ya? iya, kepalanya ular, Pak, ya? iya teman-teman kita copot, ya? kita masuk ke dalam sungai sungai apa itu, Pak, namanya? sungai Galu sungai Galu, Pak Giman, ya? luar biasa ini kita masuk woih, eh, Pak Giman nggak apa-apa, Pak Gidengan kecem tolong, Pak Giman tapi luar biasa dikira dalam ternyata dangkal dikira dangkal ternyata dalang, teman-teman luar biasa kita lihat di mana ini masuknya, ya? aduh mungkin kameramen bisa masuk apa? ini jeruk, ini ini jeruk, ini batu loh, bisa, ya? masuk ternyata oke, teman-teman nah, ini, Pak, ada batu, Pak seperti kurang-kurang, Pak nah, ini, Pak nah, ini, Pak lu, bang, lu, pak kayak batu, mana teori, Pak, ya? coba kita ke sana, Pak ini, teman-teman, seperti batu semar, ini, ya? loh, jeruk, Pak aduh aduh, airnya serius sekali nah, hayu, rah, hayu, rah, hayu ini, mungkin, Pak ini, Pak ini, Pak ini, Pak luar biasa berarti semar itu bukan dongeng, Pak ya? kalau kita memasuki batu semar ternyata di sini, Pak batu ini, Pak nah, ini juga ayah kurang-kurang ini, Pak batu ini ada semar, bareng, petruk, babong luar biasa ini, Pak di sini, ya? kita mendapati batu-batu raksasa yang menyerupai sekumpulan ponokawan semar, bareng, petruk, babong kemungkinan, eh, apa, Pak? kok oh apa, Pak? muncret, ya? jadi, ini luar biasa sekali, teman-teman bahkan di situ itu seperti kayak dinosaurus, ya? ada gerigi-geriginya, Pak nah, di sini ini memang luar biasa batu ini kemungkinan ini dibawa oleh lahar gunung Anjas Moro di masa kurba dan ini sebuah filosofi, Pak ada di cerita di sini, Pak cerita zaman dahulu, ya? ada seseorang pemecah batu, Pak tiap hari itu pemecah batu di bawah terik matahari kemudian dia berpikir kenapa saya itu soro kenapa itu saya rekoso apakah saya ini enaknya itu jadi apa namanya matahari saja, ya? yang bisa kemudian membakar kayak orang-orang seperti saya kemudian sang pemecah batu ini menjadi matahari, Pak setelah menjadi matahari ternyata tertutup awan, Pak kurang ajar ini awan menutuki aku selalu karena musim penghujan, ya? kemudian ingin jadi awan, Pak setelah jadi awan kabulkan jadi pemecah batu ini setelah jadi matahari jadi awan setelah jadi awan ternyata turun menjadi hujan, Pak hujan itu senang membanjirkan apa saja menanggelamkan apa saja bangga, Pak tapi kemudian ada satu yang tidak bisa dibanjir, Pak batu raksasa batu raksasa tidak minyak kena banjir kemudian dia ingin menjadi batu, Pak setelah menjadi batu banyak pemecah batu kurang ajar saya batu yang kuat ini tidak kena banjir ternyata dipecah oleh para punya batu akhirnya dia menjadi pemecah batu lagi, Pak inilah dalam hidup kita itu, Pak jangan melihat kemudian keindahan orang lain belum tentu kemudian orang lain itu bahagia seperti kita apa yang kita miliki harus kita syukuri, Pak terima kasih waktu dan kesempatannya, Pak bagaimana bisa ditunjukkan ke tempat-tempat yang sangat indah dan satu batu raksasa ya memang belum apa namanya terputus ya ceritanya tadi memang cerita tentang pemecah itu yang luar biasa dan nanti kita lanjutkan tentang cerita konokawan semar dan lain sebagainya semoga kemudian bermanfaat Pak Gimana? terima kasih, Pak dan kesempatannya, Pak Gimana? terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih